Intro Halo sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia Saya Geri Pura Atmaja Hari ini kita akan ngobrol bersama sahabat saya Tita Yang ada di kota Malang Tentang bagaimana sebagai seorang caregiver Di dalam keluarga juga berbagi peran dengan anggota keluarga yang lain Nah Tita Kalau seandainya cerita tentang ayah yang menjadi ODD Orang dengan dimensia Pada saat itu awalnya Tita Ceritanya mengurus ayah itu berdua dengan mama saja Atau bagaimana? Boleh diceritain? Iya, kebetulan aku masih tinggal sama mama Karena waktu itu aku masih umur 19 tahun ya Kak Geri ya Jadi masih kuliah Dan aku empat bersaudara Tapi kakak-kakakku semuanya sudah berumah tangga Istilahnya kayak ketiban durian runtuh ya Ketiban durian runtuh Kena ayah yang sakit Alzheimer Ternyata juga gak mudah perawatannya Jadi kayak mau keluar rumah juga gak bisa Terus mau ngeliat mama juga kasian Kok ngerawat ayah sendirian Karena sebenarnya ngerawat orang dengan dimensia kan capek banget kan ya Susah gitu Perawatannya gak mudah gitu Akhirnya aku tandem nih Kak Geri Pertama-tama Apa namanya Gak gampang sih kita akhirnya menemukan cara yang akhirnya Oh kamu bagian ini tiktokannya tuh gak langsung ketemu gitu Tiktokannya gak langsung ketemu Jadi aku sama mama di rumah ini Pelan-pelan belajar merawat ayah Macem-macem gitu Dari mulai akhirnya ayahku gak bisa makan Akhirnya kita yang nyuapin gitu kan Kita nyuapin Terus ayahku marah-marah Itu gimana Bagaimana cara menenangkan ayahku yang marah-marah gitu Karena mamaku sudah menikah belasan tahun Puluhan tahun sama ayah Ayahku pasti tau Mamaku pasti tau dong Bagaimana cara menghadapi ayah Kalau misalnya aku pas itu masih muda Kan pengennya oh berontak gitu kan Pengennya berontak Oh kalau misalnya ayah marah Ya aku keluar rumah gitu Aku gak mau ngadepin ayahku gitu kan Tapi ternyata Mamaku yang bisa menanganin Kalau ayahku marah Terus tiktokannya lagi Kalau ayahku sedang mandi Ternyata Makin lama kan Ayahku kan gak bisa tuh Kak Geri Untuk memenuhi kebutuhan Kebutuhan dasarnya kan Kalau mandi harus dimandikan gitu Sedangkan badannya ayahku tinggi besar gitu kan Tinggi besar Untuk menangani ayah Yang dibawa ke kamar mandi aja susah gitu Jadi harus orang dua Harus bawa orang dua Lepas bajunya susah Pake pempes itu Susah banget gitu Kita akhirnya nemu caranya Oh kalau pakein pempes itu Aku ajak jalan ayahku Pelan-pelan Yang mamaku langsung pakein pempes pelan-pelan juga gitu Terus habis itu Kita tiktokan lah Terus kalau misalnya mamaku butuh istirahat gitu kan Butuh istirahat Oh berarti aku yang harus gantian Nyuapin ayahku Sedangkan aku juga pas itu posisinya lagi kuliah kan Berarti kita tinggal Manajemen waktunya aja lah Tinggal manajemen waktunya Kalau misalnya aku butuh kuliah Sedang kuliah Jam berapa aku harus keluar rumah Jam berapa aku harus kembali Terus kalau mamaku sedang arisan Butuh beli kebutuhan Apa namanya Butuh beli kebutuhan rumah tangga Jam berapa harus keluar Jam berapa harus kembali Itu juga Dan yang paling dasar Jam berapa Kita harus istirahat Jadi kayak punya bayi gitu loh Kak Gery Jadi ODD nya tidur Kita harus ikut tidur juga gitu kan Terus Dan jangan lupa caregiver juga Nggak boleh lupa makan Nggak boleh lupa minum vitamin Karena Benar-benar semakin lama ODD itu Ketergantungannya sama caregiver 100% lah Anggaplah Nah Tita pada saat itu kan memang Figur yang ada menjadi caregiver Adalah Tita dan Mama Padahal ada anggota keluarga lain Ada kakak-kakak Tita Gimana cara bagi perannya kemudian Di tengah proses Ayah yang menjadi ODD Penyandang dimensia ini Karena memang pasti ada tindakan-tindakan Untuk membantu medis Atau juga tindakan menolong Gimana bagi perannya nih Ya karena ternyata Nggak mudah ya Kak Gery ya Kan kakakku Tiga ini laki semua gitu kan Sedangkan mereka Nggak tinggal bersamaan dengan kami Dengan ayah Dengan mama gitu Kadang Sabtu Minggu Dia berkunjung ke sini Misalnya mereka berkunjung ke sini Terus Oke lah kita ganti peran Mereka yang nemenin ayah Untuk nonton TV Mereka yang nemenin ayah Untuk makan bareng gitu kan Ternyata Emosinya beda gitu kan Emosinya beda Kadang yang kita biasa Ayah sambil teriak-teriak gitu Kita yaudahlah Istilahnya kupinnya udah tebel gitu kan Nah kakak-kakakku ini Ternyata sabarnya beda gitu Malah yang ada Malah berantem sama Sama ayah juga Kok gini sih Ayah cepet makan gitu kan Jadi emosinya beda Yang ada malah runyam Terus akhirnya aku sama mama Memutuskan oke kita yang perawatan gitu kan Kita perawatan 24 jam ayah Sama kita Terus akhirnya Kakak-kakakku ini berperan apa Ternyata Kayaknya kan kayak gak ada perannya gitu ya Padahal ada gitu Di penghujung usianya ayahku Ayahku butuh perawatan Untuk dirawat di rumah sakit gitu Karena penyakit Penyakit lainnya yang Menyertai gitu kan Ayahku ada Apa pembekakan jantung Ada operasi gagal ginjal gitu kan Ternyata kakak-kakakku disitu perannya gitu Jadi mereka membantu secara finansial Mereka juga yang Kan gak bisa ya Kak Geri Karena Kita harus bekerja Kita juga harus membantu perawatan Sedangkan kita juga punya rumah tangga sendiri Kayak gitu kan Kita ternyata gak mudah gitu membaginya Tapi itu Istilahnya kita membaginya secara fair Karena aku waktu itu posisinya belum nikah Aku posisinya belum berkeluarga Dan belum bekerja Belum bisa mencari penghasilan sendiri Aku fokus untuk ayah Dan kakak-kakakku Fokus untuk Mencarikan finansial Untuk ayahku Seperti itu Terima kasih Tita Salam buat keluarga di Malang juga ya Nah sahabat Itu tadi ngobrol saya dengan Tita Seorang caregiver yang ada di kota Malang Dan mudah-mudahan pengalaman ini juga bisa menjadi satu gambaran Untuk bisa menjadi seorang caregiver Memang dibutuhkan dedikasi Dan juga Satu penyertaan yang kuat Bagi mereka yang sedang dirawatnya Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!